Seluruh tubuhnya terus mundur, menciptakan lubang hitam di kehampaan. Brengsek! Bagaimana anak ini begitu kuat? Raja Ro'api menenangkan dirinya dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka selain kekuatan es dan api, lawannya juga akan memiliki bayangan kuno yang begitu menakutkan. Sepertinya dia harus berhati-hati terhadap serangannya. Raja Ro'api membentuk segel tangan, dan lapisan baju besi merah menyala menutupi tubuhnya. Dia melihat ke depan lagi. Aura api yang pekat, alis Lin Suan bergedut saat dia melihat ke depan. Dia menyadari bahwa Flame Battle Armor bukanlah barang biasa. Itu seharusnya menjadi harta karun tingkat bumi tingkat atas. Lawannya memang bukan seorang maha kuasa biasa. Dia sebenarnya memiliki harta karun tingkat atas. Memikirkan hal ini, Lin Suan mendengus dingin. Jiwa pedang naga di tubuhnya bersirkulasi, dan domain pedang naga bergetar dengan cepat. Kemudian, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti meteor di langit, semuanya meledak ke depan. Percuma saja, armorku adalah armor kelas bumi tingkat atas. Anda tidak dapat mematahkan pertahanan saya. Raja roh api mencibir. Serahkan harta karun surgawi dengan patuh, atau kamu akan mati. Raja roh api kemudian menepuk telapak tangannya, dan lautan api yang mengerikan menyebar, menutupi seluruh langit. Pergilah ke neraka, bocah. Pada saat ini, Frost King juga menyerang. Kakak beradik itu tidak peduli dengan aturan dunia. Mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk membunuh Lin Suan. Di sisi lain, Frost King juga mengeluarkan kekuatan es yang sangat besar. Ia berubah menjadi ular es raksasa di udara, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam ke arah Lin Suan, seolah ingin menelannya utuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempurannya sangat intens, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Fenomena ini tentu saja menarik banyak raja yang maha kuasa. Mereka dengan panik mencari Lin Suan, dan sekarang mereka berkeliaran di setiap sudut ruang sekunder. Mereka tentu saja harus datang dan menyaksikan pertarungan tingkat ini. Aura yang menakutkan. Siapa yang bertarung? Inilah kekuatan api dan es. Apakah itu saudara laki-laki dan perempuan dari pangeran pertama? Raja Roh Api dan Raja Embun Beku. Mereka berdua ahli di kalangan elit. Kakak beradik itu bersama-sama sangat menakutkan. Mereka bisa melawan penguasa tingkat atas. Siapa yang melawan mereka? Apakah anak buah pangeran ketiga atau anak buah pangeran kedelapan? Orang-orang di kejauhan berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, mereka hanya berani menonton dari jarak 10.000 mil. Mereka tidak berani mendekat. Ini karena area dalam radius 10.000 mil seluruhnya tertutup oleh lautan api yang mengerikan dan embun beku yang mengerikan. Apa? Itu dia. Pada saat ini, mata seorang pria parubaya memancarkan cahaya hitam yang menembus kehampaan. Dia melihat situasi di dalam dan berseru. Ada apa? Fang tua. Siapa yang kamu lihat? Orang di sebelahnya bertanya. Lin Suan adalah putra Lin Suan. Pria parubaya itu menjelaskan situasinya. Itu anak nakal itu. Itu benar-benar dia. Sepasang sepatu besi usang tidak mencari apapun, hanya menemukannya secara kebetulan tanpa usaha apapun. Seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak, sementara yang lain terkejut. Meskipun mereka telah menemukan keberadaan Lin Suan, situasi saat ini tidak optimis. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa Raja Apiroh dan Raja Embun Beku sedang bertarung demi harta karun itu. Jika kedua raja berhasil menangkapnya, akan sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan terhadapnya. Namun, mereka tidak berani merebutnya sekarang. Bagaimanapun, Spirit Fire King dan Frost King bisa mengalahkan mereka jika mereka bergabung. Makanya, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Namun tak lama kemudian, mereka menghirup udara dingin. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Suan tidak dirugikan melawan dua raja yang kuat. Sebaliknya, dia menjadi semakin ganas. Astaga, dari mana asal bocah ini? Kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Banyak raja menelan ludah mereka. Di kejauhan, wajah kaisar api spiritual dan kaisar embun beku juga menjadi gelap. Keduanya adalah yang maha kuasa elit, dan ekspresi mereka bisa melawan yang maha kuasa tertinggi. Namun, mereka tidak bisa mengalahkan bocah nakal bahkan dengan kekuatan gabungan mereka. Ini memberi mereka perasaan yang tidak nyata. Bagaimana bocah ini bisa sekuat itu? Wajah mereka menjadi jelek saat mereka menyerang dengan lebih ganas. Bocah terkutuk, pergilah ke neraka. Raja api spiritual meraung marah. Saat dia membuka dan menutup matanya, nyala api yang mengerikan meluap. Di sisi lain, Frost King juga menakutkan. Dia melambaikan tangannya, dan domain es di sekelilingnya membekukan seluruh area. Lin Suan bahkan lebih gagah berani. Matanya menakutkan, dan pedang ki di tubuhnya melonjak. Dia membuka domain pedang naga, dan pedang ki yang menakutkan berubah menjadi naga raksasa yang mengamuk di langit. Pedang iblis di tangannya menjadi ratusan kaki panjangnya. Setiap kali ditebang, itu akan menghancurkan sebagian dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Lin Suan menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat melawan dua raja elit. Di depannya, energi bergemuruh seolah dunia akan hancur. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya terkejut dan tercengang. Meskipun mereka di sini untuk menangkap Lin Suan, mereka harus mengakui bahwa Lin Suan terlalu kuat. Jika itu mereka, mereka tidak akan mampu menahan serangan kombo seperti itu. Satu gerakan mungkin akan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Tapi sekarang, Lin Suan masih tidak dirugikan setelah bertukar ratusan gerakan dengan mereka. Betapa kuat dan menantangnya hal itu. Tidak, Spirit Fire King dan Frost King belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Saya ingat mereka berdua memiliki kekuatan garis keturunan. Mata seorang tetua bersinar ketika dia berbicara. Memang benar demikian. Yang lain juga mengangguk. Mereka secara alami telah mendengar tentang kekuatan saudara kandung. Kekuatan garis keturunan mereka akan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jika mereka menggunakannya, Lin Suan tidak akan mampu menahannya. Ledakan, 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 tabrakan hebat lainnya. Lin Suan berubah menjadi dewa pedang, dan pedang iblis di tangannya menebas ke depan, berbenturan dengan dunia api dan es yang menakutkan. Kemudian, mereka bertiga berpencar dan berdiri di tiga arah berbeda. Mata Lin Suan serius, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Di sisi lain, wajah Raja Roh Api dan Raja Embun Beku terlihat sangat gelap. Mereka tidak mengira anak nakal akan begitu merepotkan. Mereka tidak dapat melakukan apapun padanya meskipun mereka bekerja sama. Beberapa luka pedang di tubuh mereka disebabkan oleh pihak lain. Mereka masih kesakitan dan tidak bisa sembuh sama sekali. Saudaraku, jangan menahan diri lagi. Gunakan kekuatan garis keturunanmu. Kita harus mengalahkan bocah ini secepatnya. Saya merasa dia terlalu jahat. Frost King mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, mendengar ini, Raja Roh Api menganggup dengan sungguh-sungguh. Kemudian, nyala api di matanya bersinar lebih terang. Bocah, kamu harusnya bangga karena kamu membuat kami menggunakan kekuatan garis keturunan kami. Omong-omong, tanda api muncul di antara alisnya. Kemudian, darah di tubuhnya bergemuruh saat dia dengan cepat menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan garis keturunan. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Tidak heran, sepasang saudara kandung ini sebenarnya memiliki kekuatan garis keturunan. Sungguh menakutkan. Hanya dia yang cukup kuat untuk menahannya. Jika itu adalah elit lain, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Ledakan. Garis darah api roh. Raja roh api meraung saat seberkas cahaya berdarah keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan api di sekitarnya. 2162 Tanda api melintas di sekujur tubuhnya, masing-masing misterius dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Frost King juga menggunakan garis keturunannya. Kepingan salju biru muncul di antara alisnya, dan kekuatan es di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Bahkan para raja yang menyaksikan dari jauh pun gemetar, wajah mereka pucat. Aura ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang terkejut. Kekuatan garis keturunan ini terlalu menakutkan. Ini sebenarnya bisa melipat gandakan kekuatan serangan seseorang. Ini sudah berakhir. Anak itu pasti sudah mati. Iya, kecuali dia juga memiliki kekuatan garis keturunan, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Sayang sekali, harta karun itu akan menjadi milik pangeran pertama. Diskusi bisa didengar. Jelas, orang-orang ini berpikir bahwa Lin Suan tidak bisa melawan Raja Api Roh dan Raja Embun Beku. Pergilah ke neraka, bocah. Raja Roh Api meraung dan meninju. Tinju menakutkan merobek kekosongan dan menghantam Lin Suan. Weng. Lin Suan melambaikan tangannya, dan api neraka yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk pintu besar yang menyala di depannya. Weng. Namun, di saat berikutnya, pintu yang terbakar itu hancur berkeping-keping karena pukulan tersebut. Lin Suan melangkah maju dan menggunakan demi-dewa dan demi-dewa untuk menghindari Tinju yang menakutkan. Percuma saja. Berhentilah berjuang. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Suara Roh Raja Api terdengar dingin. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menolak setelah menggunakan kekuatan garis keturunan Anda. Nak, inilah perbedaan di antara kita. Dengan kekuatan garis keturunan, kami adalah favorit langit dan bumi. Kami tidak terkalahkan. Frost King juga menyerang tanpa ampun. Dia seperti ratu es yang ingin menekan segala sesuatu di dunia. Di tangannya yang seperti batu giyok, tombak es dengan cepat terbentuk, dan dia melambaikannya ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, angin dingin bertiup, dan udara dipenuhi aura es yang menakutkan. Di langit, pedang Kilin Suan membeku, dan kemudian jatuh ke tanah, menciptakan kawah yang tak terhitung jumlahnya. Inilah perbedaan di antara kami. Seranganmu sama sekali tidak berguna melawan kekuatan garis keturunan kami. Kecuali Anda memiliki kekuatan garis keturunan, Anda tidak punya hak untuk melawan kami. Raja roh api mendengus. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak memiliki kekuatan garis keturunan, tetapi apa yang saya miliki, Anda juga tidak memilikinya. Pada titik ini, dia meraung marah. Roh pedang naga besar di tubuhnya tiba-tiba meletus. Kemudian, gelombang pedang tajam melonjak dari tubuhnya, menghubungkan langit dan bumi, dan menyebar ke segala arah. Aura Lin Suan juga menjadi sangat kuat dalam sekejap. Sangat kuat. Kekuatan orang ini juga meningkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Sosok-sosok perkasa di kejauhan semuanya tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Raja api spiritual dan Raja Embun Beku merasakan perubahan aura. Murid mereka juga menyusut. Semakin kuat, aura pihak lain juga menjadi lebih kuat. Sama seperti mereka, dia menjadi sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin, mereka menjadi lebih kuat karena kekuatan garis keturunan mereka. Ketika mereka melepaskan kekuatan garis keturunan mereka, kekuatan bertarung mereka akan meningkat secara eksponensial. Namun, hak apa yang dimiliki pihak lain? Pihak lain tidak memiliki kekuatan garis keturunan apapun, jadi bagaimana kekuatan bertarungnya bisa meningkat? Mereka tidak bisa mengerti. Jika Anda tidak dapat memahaminya, pergilah ke neraka dan cari tahu. Lin Suan mendengus dingin, dia mengayunkan pedangnya, dan pedang api yang mengerikan menebas dengan ganas. Pada saat yang sama, telapak tangannya bergerak, dan telapak tangan yang menggelegar menamparkan Frost King. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa perang. Dia tidak bisa dihentikan. Ledakan, 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 ledakan. Raja api spiritual dan Raja Embun Beku melawan balik pedang ki yang menakutkan dan telapak tangan yang menggelegar. Kemudian, mereka meraung, nak, pergilah ke neraka. Mereka berdua sangat marah. Mereka telah melepaskan kekuatan garis keturunan mereka. Mungkinkah mereka tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Mereka tidak percaya, jadi mereka menyerang dengan ganas. Tinjunya sangat merah. Ini adalah kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Ditambah dengan nyala api yang mengjulang tinggi, itu benar-benar menakutkan. Ledakan, tinju itu seperti matahari yang muncul di langit. Di sisi lain, Frost King juga menamparkan dengan tangannya yang seperti batu giok. Tangannya yang seperti batu giok mengandung kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Itu seperti tangan Dewi Es. Sangat menakutkan. Ledakan, Linsuan telah benar-benar meledak. Dia memegang pedang di satu tangan dan menebas raja api spiritual. Tangannya yang lain mengepal dan meninju ke arah Frost King. Ledakan, pedang ki membelah tinju yang berapi api itu. Tinju Linsuan mendorong kembali telapak tangan yang sedingin es. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kejauhan tercengang. Beberapa generasi tua bahkan berseru. Astaga, bukankah fisiknya sedikit terlalu kuat? Dia berani melawan ahli dengan kekuatan garis keturunan dengan tangan kosong tanpa terluka. Bagaimana dia melakukannya? Saya hanya melihat fisik seperti itu pada Raja Singa Emas. Tapi Raja Singa Emas adalah seorang jenius dari suku perang. Dari mana asal anak ini? Orang-orang ini gila. Yang paling gila adalah spiritual Fire King dan Frost King. Keduanya telah melepaskan kekuatan garis keturunan mereka. Mereka awalnya penuh percaya diri dan berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan pihak lain. Namun, pihak lain tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat menekan pihak lain. Faktanya, mereka ditindas oleh pihak lain. Hal ini membuat mereka menjadi gila. Brengsek! Tinju ilahi roh api. Raja api spiritual meraung. Tinjunya melonjak dengan ganas. Itu seperti meteor yang menghantam ke depan. Segel beku. Antara langit dan bumi, udara dipenuhi aura sedingin es. Kemudian, sebuah telapak tangan misterius turun dari langit. Memegang segel kuno, itu menekan linsuan. Kemanapun ia melewatinya, akan terdengar suara dentang. Ruangan itu benar-benar beku. Raja api spiritual dan Raja Embun beku benar-benar marah. Pada saat ini, mereka tidak hanya melepaskan kekuatan garis keturunan mereka, tetapi mereka juga melepaskan keterampilan bela diri mereka yang kuat. Membunuh. Linsuan meraung juga. Niat membunuhnya melonjak. Dia memegang pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya. Dengan ayunan pedangnya, pedang ki yang berapi-api berkumpul. Cahaya pedang hitam menyapu langit dan bumi. Pedang penghancur surga yang kacau. Selama periode waktu ini, pedang penghancur surga caotik linsuan telah meningkat lagi. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia melepaskannya sekarang, langit berubah warna. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah tabrakan hebat, Raja Api Spiritual meraung. Dia terkena dua pedang ki. Darah muncrat. Bahkan ada tempat di mana tulangnya terlihat. Dia tidak bisa mempercayainya. Pedang ki pihak lain terlalu menakutkan. Bahkan jiwanya gemetar. Di sisi lain, Frost King juga terkena pedang ki. Dia dikirim terbang dan muntah darah. Wajah halusnya menjadi sangat pucat. Linsuan dengan cepat melepaskan pedang penghancur surga caotik untuk bertarung dengan dua lainnya. Dia tidak punya gerakan lain. Dia ingin meningkatkan keterampilan pedangnya dalam pertempuran ekstrim seperti itu. Bagaimanapun, caotik Heaven Destroyer Sword adalah keterampilan pedang kelas surga. Sulit untuk berkultivasi secara normal. Raja Api Spiritual dan Raja Embun Beku adalah lawan yang langka. Oleh karena itu, dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Dia ingin bertarung sepuasnya. Ledakan. Pertempuran itu luar biasa sengitnya. Linsuan mengandalkan tubuhnya yang baru saja ditempa oleh garis darah primordial. Setelah mengenakan baju besi hitam, dia menjadi sangat gagah berani. 2.163 Pedang penghancur langit caotik di tangannya bahkan lebih kuat. Lord Tian Suang dan Lord Spiritual Fire meraung marah. Dalam sekejap mata, seratus gerakan lainnya telah berlalu. Saat itu, Lord Spiritual Fire melepaskan 400 garis cahaya pedang. Masing-masing diisi dengan caotik suotki. Ah! Lord Spiritual Fire meraung dan melambaikan tangannya. Kekuatan garis keturunannya meledak dan berubah menjadi lautan api merah, menghalangi 400 garis cahaya pedang. Di saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Weng! Setelah mendorong Lord Spiritual Fire kembali, Linsuan menggunakan delapan bagian naga iblis dan muncul di depan Lord Tian Suang. Dia menebas dengan pedang iblisnya. Garis-garis caotik suotki jatuh dari langit. Ledakan! 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 Seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari langit. Mereka menerobos kehampaan dan menekan Lord Tian Suang. Ekspresi Tuan Tian Suang langsung berubah. Wajah halusnya menjadi ganas. Dia tidak berharap Linsuan begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri sekarang. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, bersiap untuk melawan. Tembok Dewa S. Heaven Frost King dengan cepat membentuk segel. Lapangan S bergetar dan membentuk delapan dinding S biru di sekelilingnya. Masing-masing tingginya ratusan kaki dan menjulang tinggi ke langit. Delapan dinding S biru bersinar dengan rune dan mengeluarkan aura misterius. Delapan dinding S itu seperti gunung S misterius. Mereka memblokir di depan Lord Tian Suang dan mengelilinginya dengan erat. Setelah menggunakan mistik ini, Lord Tian Suang menghela nafas lega. Kemudian, baju besi S muncul di tubuhnya. Dia tidak percaya bahwa Linsuan bisa menghancurkan tembok Dewa S miliknya. Ledakan. Sesaat kemudian, pedang iblis yang menakutkan itu mendarat di dinding S. Tiba-tiba tanah berguncang dan angin dingin bertiup. Embun beku mulai turun dari langit. Retakan. 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 Retakan mulai muncul di salah satu dinding S raksasa. Retakan tersebut dengan cepat menyebar hingga seluruh dinding S benar-benar retak. Kemudian meledak dengan suara keras. Tidak. Tuan Tian Suang meraung dan memuntahkan darah lagi. Dia terluka oleh serangan ini dan terlempar. Namun, dia melambaikan tangannya dan tujuh dinding S yang tersisa mulai berputar lagi. Namun, dia meremehkan kecepatan Linsuan. Dalam sekejap mata, Linsuan muncul di sampingnya, sehingga dinding S telah kehilangan efeknya. Brengsek. Melihat pemandangan ini, Raja Apiroh dikejauhan meraung dan bergegas mendekat. Dia sudah menyembuhkan lukanya, tapi dia tidak menyangka adiknya akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Bocah, jika kamu berani menyentuh adikku, aku akan mencabik-cabikmu. Breng. Namun, saat dia selesai berbicara, pedang panjang di tangan Linsuan jatuh pada saat yang sama. Seketika, serangan itu mendarat di perut Frost King. Frost King memuntahkan setegup darah, mewarnai langit menjadi merah. Tubuh halusnya seperti bintang jatuh, hancur berkeping-keping. Ledakan, ledakan. Debu mengepul dari bumi besar di bawah, bumi besar itu retak. Retakan sepanjang 4.000 li muncul, dan masih terus meluas. Murid Raja Yang Maha Kuasa yang jauhnya ribuan mil menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka semua sangat ketakutan. Sejujurnya, mereka tidak pernah membayangkan kejadian seperti itu akan terjadi. Ini karena mereka tahu betapa menakutkannya Frost King dan Spirit Fire King dengan kekuatan garis keturunan mereka. Namun, kekuatan Lin Suan telah melampaui harapan dan pemahaman mereka. Ah, bocah sialan, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Raja Roh Api meraung dengan marah. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Suan telah mengirim adiknya terbang. Dia bergegas mendekat, matanya merah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu berubah menjadi pedang pembunuh, menembus sekeliling. Ledakan. Pedang penghancur surga caotik, segel iblis. Pada saat ini, cahaya pedang di tangan Lin Suan tiba-tiba meledak. Dia telah menggunakan gerakan membunuh pertama dari pedang penghancur surga caotik. Ledakan. Pedang ki besar turun dari langit, dengan kejam menyerang tubuh Raja Api Roh, langsung membuatnya terbang. Armor di tubuhnya hancur seketika, dan tanda pedang yang menakutkan muncul di depannya, hampir membelahnya menjadi dua. Energi spiritual dalam tubuh Lin Suan dengan cepat tersedot seperti air. Dia tidak menyangka bahwa pedang penghancur surga caotik akan menghabiskan begitu banyak energi. Terutama gerakan membunuh ini, telah menghabiskan sepertiga energi spiritualnya. Suara mendesing. Dia menyedot dengan keras, dan energi spiritual dalam radius 10.000 mil dengan cepat berkumpul ke arahnya. Kerumunan di kejauhan menghirup udara dingin. Mereka terkejut. Bahkan Raja yang Maha Kuasa pun tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan mampu melepaskan gerakan membunuh yang begitu kuat. Ah! 5.000 mil jauhnya, Raja Roh Api berhenti dan meraung ke langit. Tubuhnya hampir terbelah dua, tubuhnya kabur, dan darah mengalir deras. Gunung dan sungai di bawahnya juga dihancurkan tanpa ampun. Kejutan, ketakutan, penghinaan, kemarahan, dan segala macam emosi berputar-putar di hati Raja Roh Api, membuatnya gila. Saat berikutnya, dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan spiritual dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik kultivasinya untuk menekan sementara lukanya, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya meledak. Gila, dia benar-benar sudah gila. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia akan membunuh lawannya hari ini. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, nyala api yang dahsyat keluar dari matanya, membakar dengan ganas. Ledakan. Di sisi lain, sesosok tubuh terbang dengan cepat dari tanah. Itu adalah Raja Mbun Beku. Dia telah dipukul oleh Lin Suan sebelumnya, dan ada tiga lubang pedang di tubuhnya. Meskipun dia telah menahan lukanya untuk sementara, rambutnya acak-acakan, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Anda adalah orang pertama yang memaksa saya dan saudara perempuan saya ke dalam situasi putus asa. Raja roh api mengertakkan giginya, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, tidak ada kesempatan bagimu untuk membunuh kami. Saat dia berbicara, dia terbang semakin dekat ke Frost King. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Para raja yang berkuasa di kejauhan juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Frost King dan Spirit Fire King masih ingin bertarung. Namun, hal ini tidak seharusnya terjadi. Mereka berdua terluka parah, dan sepertinya mereka bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatan tempur mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Lin Suan? Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya ketika mereka berada di puncaknya. Sekarang mereka terluka parah, bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan? Kenapa dia tidak melarikan diri? Mereka tidak dapat memahaminya. Mungkinkah dia masih punya beberapa kartu truf? Benar sekali, mereka masih punya beberapa kartu truf. Segera, orang-orang ini tercengang. Raja roh api dan Raja embun beku bersandar satu sama lain, dan kekuatan garis keturunan mereka mulai menyatu. Nak, aku akan membiarkanmu melihat gerakan pembunuhan terakhir kami. Tidak ada yang bisa menghalangi langkah pembunuhan terakhir kami, dan Anda tidak terkecuali. Anda akan dibunuh. Aku akan menggunakan darahmu untuk menghapus penghinaan yang kita derita. Raja roh api dan Raja embun beku mengertakkan gigi, dan kekuatan garis keturunan mereka dengan cepat meledak dan menyatu di udara. Berdengung. Domain Raja mereka juga terjalin di udara, dan kekuatan es dan api dengan cepat berkumpul, dan aura yang lebih menakutkan meledak. Mohon rekomendasikan, pilih, berlangganan, kumpulkan, beritip. 2.164 Berdengung. Domain Raja mereka terjalin di langit. Kekuatan es dan api dengan cepat berkumpul, dan aura yang lebih menakutkan meledak. Apa? Perpaduan es dan api? Kekuatan garis keturunan mereka sebenarnya bisa menyatu. Di kejauhan, para ahli Raja Realem tercengang. Teori macam apa ini? Itu tidak mungkin. Es dan api adalah dua kekuatan yang sangat berlawanan. Bagaimana mereka bisa bergabung? Namun, hal itu terjadi tepat di depan mereka sekarang. Bahkan Lin Suan mengerutkan alisnya saat matanya berkedip. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki kemampuan seperti itu. Namun, tak lama kemudian, dia mencibir. Tampaknya bahkan surga pun membantunya. Dia memiliki api neraka dan es dewa laut, tapi dia hanya bisa membiarkan keduanya hidup berdampingan. Dia tidak bisa menggabungkannya. Namun, dua orang di depannya bisa menggabungkannya. Mereka pasti punya semacam teknik rahasia. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatan es dan apinya. Di depannya, aura keduanya meledak lagi. Kekuatan garis keturunan mereka telah bergabung. Wilayah es dan api berputar-putar di langit, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Bocah, terima serangan terkuat kami. Es dan api. Spirit Fire King dan Frost King meraung saat mereka menyerang bersama. Domain Raja mereka dengan cepat menembakkan seberkas es dan api. Kekuatan misterius melonjak. Itu dingin dan panas. Dua aura yang sangat berlawanan bergabung menjadi satu. Itu seperti seberkas cahaya ilahi turun dari langit menuju Lin Suan. Serangan ini terlalu mengerikan. Bahkan ahli Raja Realem yang jauhnya ribuan mil berlutut di tanah. Mereka tidak dapat menerimanya. Ekspresi Lin Suan juga suram. Dia juga merasakan ancaman besar. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengayunkan pedang penghancur langit caotik lagi. Segel setan. Itu adalah gerakan mematikan yang sama dari sebelumnya. Kali ini, Lin Suan bahkan lebih mengenalnya. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya melintas dan membentuk jaring besar. Tampaknya mampu menyegel dunia. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan. Pada akhirnya, pedang penghancur langit caotik menjadi lebih kuat dan menyegel pancaran es dan api. Dia bisa menyegelnya. Ini tidak mungkin. Teknik pedang macam apa yang dia gunakan? Bagaimana itu bisa lebih kuat dari serangan gabungan kita? Raja Roh Api dan Raja Embun beku tercengang. Mereka tidak berani melihat. Ini adalah kartu truf terkuat mereka, sebuah gerakan membunuh yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan garis keturunan mereka. Bahkan sosok perkasa tertinggi pun tidak bisa menahannya. Namun, pihak lain justru berhasil memblokirnya. Ilmu pedang macam apa itu? Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya karena Lin Suan telah menyegel cahaya es dan api. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi dua naga hijau. Dalam sekejap, Spirit Fire King dan Frost King diikat dan disegel. Raungan naga yang keras dan jelas terdengar. Wajah Kaisar Roh Api dan Kaisar Embun beku menjadi pucat. Mereka tidak punya banyak energi tersisa. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, mereka semua tercengang. Alasannya adalah karena mereka mengetahui bahwa meskipun mereka terikat, pihak lain tidak mengambil nyawa mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua tidak mengerti. Namun di saat berikutnya, dunia berputar dan mereka pingsan. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menyegel mereka berdua, membuat mereka pingsan, dan melemparkan mereka ke Black Earth. Dia tidak langsung membunuh mereka karena dia punya rencananya sendiri. Kedua orang ini masih berguna baginya, jadi dia menyimpannya untuk saat ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan Raja Roh Api dan Raja Embun beku? Mungkinkah mereka dibunuh? Orang-orang di kejauhan terkejut karena gerakan Lin Suan terlalu cepat. Banyak dari mereka tidak melihatnya dengan jelas. Namun, kalau dipikir-pikir, mereka mungkin sudah mati. Dengan cara Lin Suan yang menakutkan, mereka berdua pasti akan terbunuh. Pada saat berikutnya, Lin Suan berbalik dan melihat sekeliling dengan dingin. Lalu, dia berkata dengan suara yang dalam. Apa, Anda ingin menyerang saya juga? Ada jejak niat membunuh yang dingin dalam suaranya. Seketika, para raja yang menyaksikan pertempuran itu menelan ludah mereka dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan banyak di antara mereka yang melarikan diri. Lelucon yang luar biasa, siapa yang berani menyerangnya? Tidakkah mereka melihat bahwa Raja Api Roh dan Raja Embun beku yang kuat telah dikalahkan? Bergerak melawannya sekarang benar-benar merupakan tindakan mencari kematian. Dalam sekejap, semua orang pergi dan tidak berani mendekat. Namun, beberapa di antara mereka diam-diam meminta bantuan. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka tidak percaya bahwa dia tidak terkalahkan dengan lebih dari 10 atau 20 orang menyerang bersama. Namun, orang-orang ini semua pergi dengan tenang dan tidak ada yang berani muncul di depan Lin Suan. Lin Suan mendengus dan pergi dengan cepat. Namun, berita tentang pertempuran ini menyebar dengan cepat. Para pangeran yang tidak ada di sini mendengarnya dan mereka semua tersentak. Mereka bahkan tidak mempercayainya. Mereka tahu betapa kuatnya Spirit Fire King dan Frost King. Bagaimana mereka bisa dikalahkan? Namun, karena semakin banyak orang menyebarkan berita tersebut, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Berenksek! Ketika pangeran pertama mendengar hal itu, dia sangat marah. Dia meraung marah. Dia tidak menyangka bahwa kedua bawahan elitnya tidak bisa mengalahkan Lin Suan bahkan ketika mereka bekerja sama. Benar-benar tidak terduga. Berenksek! Di mana Raja Singa Emas, dia bercerita tentang Lin Suan dan meminta Raja Singa Emas untuk membunuhnya. Di sisi lain, pangeran ketiga, pangeran kedelapan, dan yang lainnya telah mendengarnya. Pangeran kedelapan tentu saja senang. Ia kemudian memimpin anak buahnya menuju lokasi pertempuran. Wajah pangeran ketiga muram. Bahkan Spirit Fire King dan Frost King telah dikalahkan. Raja kegelapan yang dia kirim pasti sudah terbunuh. Bocah sialan, sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Pangeran ketiga juga memutuskan untuk memimpin sekelompok besar orang untuk membunuh Lin Suan. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan bisa melawan seluruh timnya. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa Lin Suan sudah pergi. Hal ini membuat mereka menjadi gila. Namun, pangeran ketiga percaya bahwa Lin Suan tidak mungkin melarikan diri jauh. Oleh karena itu, mereka memulai pencarian gila-gilaan di sekitar ratusan ribu mil. Raja Singa Emas juga tiba. Dia turun seperti dewa perang. Dia kemudian melihat ke medan perang dan mendengus. Bocah, kamu tidak bisa melarikan diri. Dia kemudian terbang ke langit dan menghilang lagi. Namun, Lin Suan sudah pergi. Dia menemukan pegunungan dan bersembunyi sebelum memasuki Black Earth. Di depan pangeran ketiga ada dua pembangkit tenaga listrik yang terikat. Lin Suan mencibir dan berjalan mendekat. Spirit Fire King dan Frost King sudah bangun. Ketika mereka melihat Lin Suan berjalan ke arah mereka, mereka berteriak. Bocah sialan, ayo kita pergi. Anda berani menyentuh kami. Kamu mati. Anda masih berani mengancam saya. Lin Suan mencibir. Sepertinya kalian masih belum memahami situasi kalian. Dia memandang mereka berdua, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Apa yang kamu inginkan? Mereka berdua merasakan rambut mereka berdiri tegak ketika mereka ditatap. Apa yang saya inginkan? Lin Suan mencibir. Kalian datang untuk membunuhku. Menurutmu apa yang aku inginkan? Tentu saja, aku akan membunuhmu. Juga, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya sangat tertarik dengan kekuatan fusi es dan api Anda. 2165 Mengapa? Tentu saja aku akan membunuhmu. Juga, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya sangat tertarik dengan perpaduan es dan api Anda. Apa? Mendengar ini, pupil keduanya menyusut. Bocah sialan, kamu berani menargetkan kami. Mereka sangat marah. Sebelumnya, mereka ingin membunuh Lin Suan dan mencuri energi Lin Suan. Tak disangka, tak hanya gagal, malah menjadi mangsa. Ironis sekali. Bermimpilah, kami tidak akan memberitahumu. Frost King mendengus. Aku tidak perlu kamu memberitahuku, aku akan mengambilnya sendiri. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya keemasan. Kamu, matamu. Ketika Spirit Fire King dan Frost King melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ah. Saat berikutnya, mereka menangis kesakitan dan mata mereka menjadi kabur. Cahaya keemasan di mata Lin Suan menjadi semakin terang. Dua jam kemudian, dia mengalihkan pandangannya. Celepuk. Dua orang di depannya terjatuh tanpa daya. Jadi begitulah adanya, Lin Suan mengerti. Dengan lambayan tangannya, api neraka muncul dan membakar keduanya menjadi abu. Selanjutnya, dia mulai mempelajari perpaduan es dan api. Pada hari ini, Lin Suan membuka matanya. Dengan lambayan tangannya, energi aneh muncul di tangannya. Lin Suan sangat senang. Dia melihat bola api dan es di tangannya dan tersenyum. Sejak dia diperkuat oleh api neraka dan es, dia tidak mampu menyatukan hatinya. Namun kini, sepertinya dia berhasil lagi. Setelah peleburan es dan api, energinya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Itu benar-benar melampaui kekuatan api neraka dan es saja. Nak, anak buah pangeran ke-8 ada di sini. Saat ini, Hei itu mengingatkannya. Pangeran ke-8 akhirnya menemukan jalannya ke sini. Lin Suan mengangkat kepalanya. Dia tidak terkejut pangeran ke-8 bisa menemukannya. Karena dia masih memiliki tiga jimat Ruf Giyok yang dimilikinya. Mereka bisa menjalin hubungan yang lemah dengan pangeran ke-8. Kalau dipikir-pikir, pangeran ke-8 akan menemukannya cepat atau lambat. Apalagi dia tidak bergerak selama tiga hari terakhir. Lin kecil, hati-hati. Entah bagaimana sikap pangeran ke-8. Di sampingnya, naga merah juga mengingatkannya. Menurut kesimpulan saya, pangeran ke-8 bukanlah orang yang rakus akan harta. Tujuan utamanya adalah menjadi putra mahkota. Oleh karena itu, saya kira dia tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Sebaliknya, dia akan melindungiku. Dugaan Lin Suan benar. Ketika dia meninggalkan Blackheart dan bertemu dengan pangeran ke-8 dan yang lainnya di luar, mata Lin Suan berbinar. Pangeran ke-8 sangat gembira. Lalu, dia dengan cepat mengutarakan niatnya. Dia memutuskan untuk melindungi Lin Suan dengan sekuat tenaga. Lin Suan tertawa ketika mendengar itu. Jangan khawatir, pangeran ke-8, dengan saya di sini, Anda pasti akan menjadi putra mahkota. Saudara Lin, apakah Anda punya rencana bagus? Pangeran ke-8 bertanya. Dia juga telah mendengar tentang pencapaian pertempuran Lin Suan. Ini jelas merupakan kekuatan pertempuran yang tangguh. Dengan dukungan Lin Suan, posisi putra mahkota sudah dekat. Yang maha kuasa di sekitar pangeran ke-8, termasuk naga tau dan penguasa dunia bawah, semua memandang Lin Suan dengan ekspresi aneh. Mereka gugup. Sejujurnya, meskipun kekuatan Lin Suan sangat kuat ketika dia pertama kali masuk, dia masih kurang dibandingkan dengan yang maha kuasa. Saat itu, mereka tidak terlalu memperhatikan junior mudanya. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari sebulan, yaitu lebih dari 20 hari, budidaya Lin Suan telah meningkat pesat. Dia sudah melampaui mereka sejauh ini. Hal ini membuat mereka sangat emosional. Mereka juga tahu bahwa seorang jenius yang tiada taranya seperti Lin Suan pastilah langka. Mungkin hanya seseorang seperti Raja Singa Emas yang dapat disebutkan secara bersamaan. Terlebih lagi, ada catatan sejarah tentang orang-orang aneh seperti itu di zaman kuno. Di zaman kuno, ada seseorang yang menjadi orang suci pada usia 30 tahun dan menjadi orang suci yang tak tertandingi. Ada seseorang yang menciptakan teknik pedang tertinggi di usia 20-an. Ada legenda yang lebih menantang dari surga. Ada seseorang yang mendirikan sekte pada usia 18 tahun dan kekuatannya tidak terbatas. Tidak ada batasan waktu bagi yang maha kuasa. Para jenius yang tiada taranya biasanya mampu menonjol ketika mereka masih muda dan mencapai ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa seumur hidup mereka. Tidak ada keraguan bahwa Lin Suan juga sangat aneh. Lin Suan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Setelah mendengar perkataan Pangeran Kedelapan, dia berpikir sejenak dan berkata, saya telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Pangeran Ketiga. Ambil tindakan terhadap Pangeran Ketiga. Mendengar ini, Pangeran Kedelapan tercengang. Yang Maha Kuasa di belakangnya juga terkejut. Jika mereka berada di posisi Lin Suan, mereka mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih aman untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, Lin Suan ingin mengambil inisiatif untuk menyerang Pangeran lainnya. Selain itu, Lin Suan memilih salah satu dari tiga Pangeran terkuat. Saya punya dua alasan. Lin Suan menjelaskan. Pertama, itu adalah alasan saya sendiri. Pangeran Ketiga telah mencoba membunuhku berkali-kali dan bahkan menyebarkan berita untuk menjadikan semua orang sebagai musuhku. Karena dia berusaha menyingkirkan saya, mustahil bagi saya untuk tidak marah dan mengambil tindakan terhadapnya. Apalagi sebagai Putra Mahkota, lawan utama Anda adalah Pangeran Ketiga dan Pangeran Pertama. Pangeran lainnya sama sekali bukan ancaman bagimu. Adapun Pangeran Pertama dan Pangeran Ketiga, Pangeran Pertama adalah yang terkuat. Oleh karena itu, jika ingin menjadi Putra Mahkota, Anda harus mengambil tindakan terhadap Pangeran Ketiga. Hanya dengan menjaga Pangeran Ketiga Anda akan memenuhi syarat untuk menantang Pangeran Pertama. Betul, menurutku juga begitu. Pangeran Kedelapan menutup kipas lipat di tangannya dan mengangguk sedikit. Lalu, saya akan mengambil tindakan terhadap Pangeran Ketiga. Saya pikir Anda harus tahu bahwa kita semua, Pangeran, memiliki kartu truf yang dapat menyelamatkan hidup kita. Dengan kata lain, ketika nyawa kita terancam, otomatis kita akan berteleportasi keluar. Meskipun pada akhirnya kita tidak akan terbunuh, kita akan kalah sepenuhnya dalam pertarungan Putra Mahkota. Oleh karena itu, saat menyerang, lakukan yang terbaik untuk menyerang Pangeran Ketiga. Selama dia tersingkir, kami akan menang. Tentu saja, mereka juga akan menyerangku dengan gila-gilaan. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati. Pangeran Kedelapan berkata dengan suara yang dalam. Selanjutnya, Daois Long dan Yang Maha Kuasa lainnya mulai menganalisis pertempuran tersebut. Siapa yang akan bertahan, siapa yang akan menyerang, dan siapa yang akan menyerang secara diam-diam. Ini semua harus didiskusikan. Paling tidak, mereka tidak bisa bertingkah seperti lalat tanpa kepala. Tak perlu dikatakan, penyerang utamanya adalah Lin Suan. Bersama dengan Yang Maha Kuasa lainnya. Yang Maha Kuasa ini memiliki atribut yang sangat kejam seperti kilat dan api, atau mereka memiliki serangan yang kuat seperti pendekar pedang dan pedang. Pertahanan diwakili oleh Daois Long. Yang Maha Kuasa lainnya sebagian besar memiliki es, tanah, air, dan atribut pertahanan lainnya. Dengan kata lain, mereka yang memiliki artefak pertahanan tertinggi akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Pangeran Kedelapan. Serangan diam-diam ini terutama dilakukan oleh penguasa dunia bawah. Jenis pembunuhan, kegelapan, dan kecepatan yang Maha Kuasa semuanya terdaftar sebagai kekuatan serangan diam-diam utama. Selain itu, ada juga formasi, serangan jiwa, dan binatang iblis. Karena mereka telah membahas pengelompokan tersebut, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan. Namun, orang-orang tersebut tidak berencana berinisiatif mencarinya. Mereka memutuskan untuk menggunakan Lin Suan untuk memancing Pangeran Ketiga dan yang lainnya keluar. Mereka akan menunggu dengan tenang bagi mereka yang kelelahan. Lin Suan secara alami menyetujui saran ini. Setelah mereka menyiapkan formasi, Lin Suan pindah. Dia datang ke dunia luar untuk menarik perhatian semua orang. Terutama Pangeran Ketiga dan yang lainnya. 2.166 Setelah mereka selesai menyiapkan formasi, Lin Suan mulai bergerak. Dia datang ke dunia luar untuk menarik perhatian semua orang. Terutama anak buah Pangeran Ketiga. Ledakan. Begitu Lin Suan keluar, dia mengangkat tangannya dan merobek lebih dari selusin gunung dan menghancurkan beberapa sungai. Dia bahkan meledakan tiga yang Maha Kuasa. Penampilannya tentu saja menarik perhatian orang lain. Sial, itu anak itu. Anak itu ada di sini lagi. Cepat lapor ke Pangeran Ketiga. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri lagi. Banyak sosok muncul dengan cepat. Mereka tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka meminta bala bantuan. Itu karena setelah mengetahui kekuatan tempur Lin Suan, tidak ada yang berani bertarung dengan Lin Suan sendirian. Bas dengungan-dengungan. Lin Suan melayang di langit dan membentuk busur es di tangannya. Satu demi satu, panah es melesat dan meledak ke segala arah. Seketika, para raja yang ingin melarikan diri untuk menyampaikan pesan itu semuanya hancur berkeping-keping. Dia hanya meninggalkan satu orang. Orang itu adalah anak buah Pangeran Ketiga. Orang itu lari dengan cepat seperti bintang jatuh. Dia bahkan menggunakan teknik rahasia untuk menutupi tubuhnya dengan darah untuk meningkatkan kecepatannya. Pangeran Ketiga. Cahaya merah darah turun dari langit dan menuju ke lembah. Pangeran Ketiga dan anak buahnya berada di lembah. Saat itu, mereka sedang beristirahat dan menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Namun, suara di langit membangunkan mereka. Pada saat berikutnya, Pangeran Ketiga dan Yang Maha Kuasa lainnya membuka mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Pangeran Ketiga berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam. Petir berwarna merah darah menyerbu ke lembah dan berubah menjadi Yang Maha Kuasa. Dia dengan cepat berkata, Pangeran Ketiga, anak itu Lin Suan telah muncul. Dia membunuh orang dimanapun. Dia di sini. Itu hebat. Pangeran Ketiga sangat gembira. Yang Maha Kuasa lainnya juga berdiri. Ayo pergi. Pangeran Ketiga melambaikan tangannya, dan semua raja terbang ke langit dan terbang ke kejauhan. Di sisi lain, Lin Suan melayang di langit dan menciptakan keributan besar dari waktu ke waktu. Segera, dia menyipitkan matanya karena dia menyadari ada lebih dari sepuluh sinar cahaya di kejauhan. Itu seperti pelangi yang mengalir ke arahnya. Mereka di sini. Sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyuman. Tentu saja, dia bisa dengan jelas melihat sosok di depannya. Itu adalah tim Pangeran Ketiga. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia terbang ke kejauhan. Di belakangnya, Pangeran Ketiga dan yang lainnya meraung marah saat melihat pemandangan ini. Hentikan dia dengan cepat, jangan biarkan dia kabur. Weng! Pada saat ini, seorang kultifator agung berjubah hijau mengangkat tangannya dan mengibarkan sembilan bendera hijau. Mereka menutupi langit dan mengunci suatu area. Ledakan. Lin Suan juga disegel di ruang itu. Ledakan. Namun, di saat berikutnya, ruang itu hancur, dan sembilan bendera hijau berkibar. Sosok Lin Suan berkedip lagi, meninggalkan tempat itu. Di belakang mereka, Pangeran Ketiga dan yang lainnya mengejar mereka. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Apalagi jarak kedua belah pihak semakin dekat. Weng! Di antara mereka, tiga sosok perkasa yang mahir dalam kecepatan meledak seketika. Mereka merobek kekosongan dan muncul di depan Lin Suan dalam sekejap, menghalangi jalannya. Pangeran Ketiga dan sosok perkasa lainnya di belakangnya juga menyusul dan memotong jalur pelariannya. Dalam sekejap, mereka mengepung Lin Suan. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Sosok-sosok perkasa itu mencibir. Pangeran Ketiga juga keluar, dengan patuh serahkan harta karun langka dan aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya memohon kematian. Huff! Lin Suan berbalik. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada senyuman dingin di wajahnya. Aku akhirnya memancing kalian keluar. Apa maksudmu? Mendengar ini, Pangeran Ketiga mengerutkan kening. Ekspresi tokoh perkasa lainnya juga berubah. Mungkinkah itu jebakan? Ledakan? Saat pikiran itu muncul di benak mereka, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala ke segala arah, membentuk formasi yang menyelimuti semuanya. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok terbang dari pegunungan di kejauhan. Mereka sampai pada kehampaan dan melihat ke depan, tertawa keras. Situa delapan, itu kalian. Pangeran Ketiga melihat sekeliling dengan wajah muram. Benar sekali, orang-orang ini adalah Pangeran Kedelapan dan yang lainnya. Lin Suan telah memikat mereka ke dalam jebakan dan kemudian berhenti, yang menyebabkan kejadian tadi. Benar, Kakak Ketiga, ini aku. Saatnya mengakhiri ini, Pangeran Kedelapan berkata dengan suara yang dalam. Hanya kamu, Anda ingin bertarung dengan saya. Kamu masih kurang. Pangeran Ketiga mendengus dingin. Meskipun kekuatan Pangeran Kedelapan setara dengannya dan mereka berdua adalah Pangeran Tingkat Pertama, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Pangeran Kedelapan dan yang lainnya. Target terbesarnya adalah Pangeran Pertama. Old Eight, bawa anak buahmu dan pergi. Kalau tidak, aku akan melenyapkanmu lebih awal. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Ekspresi Pangeran Kedelapan berangsur-angsur menjadi serius. Aku akan melenyapkanmu hari ini. Setelah aku selesai denganmu, aku akan berurusan dengan Pangeran Pertama. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin melenyapkan saya? Pangeran Ketiga mencibir dengan jijik. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aura mengerikan muncul dari tubuh Pangeran Ketiga. Kemudian, bayangan berbentuk naga melingkari tubuhnya. Sosok perkasa di sekitarnya juga memancarkan aura yang kuat. Di Aula Kekaisaran Agung, para tetua keluarga kerajaan berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah pertarungan terakhir akan segera dimulai? Menghitung waktu? Ini soal waktu. Tinggal tujuh atau delapan hari lagi. Sudah waktunya untuk membersihkan. Namun, di masa lalu, mereka selalu memulai dari Pangeran yang lemah. Mereka tidak menyangka kedua Pangeran Tingkat Pertama akan bertarung lebih dulu kali ini. Mau tidak mau mereka kaget karena ketiga Pangeran yang mempunyai peluang tertinggi untuk menjadi Putra Mahkota adalah Pangeran Pertama, Pangeran Ketiga, dan Pangeran Kedelapan. Sekarang mereka berdua bertarung, itu akan berdampak besar di masa depan. Menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Saya pikir itu akan menjadi Pangeran Kedelapan. Dia tidak mengalami banyak kerusakan. Selain itu, Lin Suan memperoleh harta langka. Saya khawatir kekuatan Pangeran Kedelapan akan meningkat pesat. Itu sudah diduga, karena Pangeran Ketiga telah mengalami beberapa kerusakan di Dark Canyon sebelumnya. Namun, menurutku tidak. Saya optimis tentang Pangeran Ketiga. Meskipun Pangeran Ketiga mengalami beberapa kerusakan, yang lain memperoleh banyak harta langka. Selama periode ini, kekuatan mereka secara keseluruhan bisa dikatakan meningkat pesat. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, masing-masing dengan pendapat berbeda. Analisis semua orang masuk akal. Namun, mereka tidak tahu apa hasil akhirnya. Mereka hanya bisa menonton dengan sabar. Mereka akhirnya bertemu Lin Suan lagi. Pada saat ini, pedang pertama menonjol. Dia memancarkan niat pedang yang menakutkan. Mengapa Anda ingin bertarung dengan saya? Lin Suan memandangnya. Itu benar. Saya telah menjelajahi lima atau enam reruntuhan selama periode ini. Kekuatan saya meningkat pesat. Kali ini, aku tidak akan kalah darimu. Namun, Lin Suan menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan tandinganku. Mendengar ini, pedang pertama mendengus. Saya akui Anda telah memperoleh harta langka. Namun, saya tidak yakin Anda dapat menggunakannya sepenuhnya sekarang. Aura pedang pertama menjadi semakin ganas. Tujuh segel pedang yang menakutkan muncul di belakangnya. 2.167 Tujuh pedang setan Membunuh Segera setelah pertarungan dimulai, dia menggunakan gerakan membunuh terkuatnya dengan serangan pertamanya. Sepertinya dia ingin mengalahkan Lin Suan dan membuktikan kekuatannya. Cahaya pedang besar muncul di antara langit dan bumi. Seolah-olah surga telah tiba, menyebabkan hati para pembangkit tenaga listrik di sekitarnya bergetar. Kekuatan tebasan pertama telah meningkat begitu banyak. Itu terlalu menakutkan. Para pembangkit tenaga listrik di pihak pangeran ke-8 terkejut karena mereka menyadari bahwa kekuatan tebasan pertama telah meningkat pesat. Itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan saat dia pertama kali masuk. Mereka mengira pihak lain pasti mengalami pertemuan kebetulan yang tak terbayangkan selama periode ini. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Karena pihak lain telah bergerak, dia akan membiarkan pihak lain melihat seberapa besar pertumbuhannya selama periode waktu ini. Dia mengulurkan tangannya. Di tangan kirinya, bola aura sedingin es melonjak dengan cepat. Di tangan kanannya, api hitam menari-nari. Kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan perlahan menyatukan kedua tangannya. Berdengung. Teratai es neraka. Es biru dan api hitam menyatu dan berubah menjadi teratai biru dan hitam. Itu berputar cepat di tangan Lin Suan, memancarkan aura destruktif yang mengerikan. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah. Kekuatan macam apa ini, itu terlalu mengerikan. Pembangkit tenaga listrik di pihak pangeran ke-8 terkejut, dan murid pangeran ke-3 menyusut. Sial, kekuatan anak ini terlalu menakutkan. Ekspresi tebasan pertama juga serius karena aura teratai hitam neraka terlalu menakutkan. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Namun, pada saat berikutnya, dia mencengkeram pedang panjang di tangannya dengan erat dan menebasnya. Berdengung. Bayangan pedang besar menukik ke bawah dan berubah menjadi sungai perak, menebas ke arah Lin Suan. Pergi. Lin Suan melambaikan tangan kirinya dan teratai es neraka melayang dengan cepat. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu dihancurkan tanpa ampun. Ledakan. Terjadi tabrakan yang mengejutkan, lalu energi antara langit dan bumi meledak. Bayangan pedang yang tiada taranya langsung hancur dan terbakar, tersebar ke segala arah. Adapun teratai api hitam, bertabrakan dengan tubuh bilah pertama dan meledakkannya kembali. Engah. Tebasan pertama mengeluarkan seteguk darah, dan setengah dari armornya hancur. Dia telah kalah. Dia sebenarnya telah kalah. Dan dia kalah dalam satu gerakan. Dia kalah lebih cepat dari sebelumnya. Mungkinkah jarak di antara mereka berdua tidak menyempit, tapi malah melebar. Bila pertama tidak dapat mempercayainya, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Saat dia hendak bergerak, kidan darah di tubuhnya mulai bergejolak dengan hebat, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Pangeran ketiga dan para penggarap agung di sekitarnya menjadi serius. Ini karena mereka menyadari kekuatan pihak lain terlalu kuat. Dia pasti telah melampaui elit yang maha kuasa. Membunuh. Membunuh mereka semua. Pangeran ketiga meraung. Ledakan. Ledakan. Para raja di sekitarnya dengan cepat melakukan serangan balik, dan aura mereka mengalir keluar. Banyak orang bergegas menuju linsuan, sementara lebih banyak lagi orang bergegas menuju pangeran kedelapan. Ketika pangeran kedelapan melihat pemandangan ini, dia melambaikan tangannya. Daoizlong melepaskan domain rajanya dan melindungi pangeran kedelapan, dan beberapa petinggi mengepung pangeran kedelapan untuk melindunginya. Raja dunia bawah memimpin sekelompok orang dan menyerang. Pertempuran besar terjadi, mengguncang langit dan bumi. Segala sesuatu dalam jarak 10 ribu li langsung hancur. Energi mengerikan melonjak ke langit seperti letusan gunung berapi, menyebabkan tanah runtuh dengan cepat. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh. Di bawah energi seperti ini, tidak ada yang bisa dipertahankan. Bas dengungan-dengungan. Alam berdaulat tersebar ke segala arah, mengoyak cakrawala. Cahaya menakutkan terhubung dengan bintang-bintang di langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ledakan. Lin Suan memegang pedang iblis di tangannya dan dengan cepat mengayunkannya, langsung mengirim makhluk yang lebih tinggi terbang. Darah berceceran di mana-mana, dan orang itu jatuh ke tanah seperti meteor. Ledakan. Lalu, dia membalas pukulan itu. Teratai es neraka muncul di tinjunya yang menakutkan, dan langsung menghantam seorang raja yang menyergapnya dari belakang. Darah berceceran di mana-mana. Lin Suan bertarung di udara seperti dewa perang. Orang-orang pangeran ketiga merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka melihat Lin Suan dengan ngeri. Di sisi lain, Raja Dunia Bawah dan yang lainnya juga menyerang. Di langit, bola cahaya hitam keungguan besar muncul, menutupi radius seribuli, membentuk tekanan yang menakutkan. Para petinggi lainnya juga menyerang, menyebabkan langit dan bumi meledak. Pertempuran ini terlalu mengerikan. Bahkan para tetua keluarga kerajaan di Aula Kekaisaran Agung pun merasa gugup. Ledakan. Namun, pangeran ketiga jelas merupakan salah satu pangeran tertinggi, dan petinggi di bawahnya juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, tidak lama setelah pertempuran, pihak pangeran ke-8 juga mengalami pukulan. Banyak orang terluka, dan satu atau dua orang tewas. Bisa dikatakan pertempuran itu sangat tragis. Membunuh. Pangeran ke-8 meraung, dan aura daun naga di tubuhnya dengan cepat melonjak. Di kejauhan, Lin Suan dan yang lainnya merasakan energi murni mengelilingi mereka. Ini adalah aura daun naga, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan raja yang maha kuasa lainnya. Sekarang, pangeran ke-8 menggunakannya untuk menyediakan energi bagi Lin Suan dan yang lainnya. Memang benar, di bawah aura daun naga, para raja yang maha kuasa ini sangat bersemangat. Anda bukan satu-satunya yang memiliki aura daun naga. Saya juga memilikinya. Pangeran ke-3 juga berteriak dengan dingin, dan bayangan berbentuk naga di tubuhnya meraung dengan cepat. Raja yang maha kuasa di sekitarnya juga menerima kekuatan aura daun naga. Ledakan. Kedua belah pihak bertempur lagi, menyebabkan langit dan bumi hancur. Ini adalah pertempuran yang mengerikan, dan kekuatan yang mengerikan menyebabkan seluruh tanah runtuh. Kekosongan itu hancur, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sisi pangeran ke-3 menjadi gila, dan para elit yang maha kuasa mengaktifkan domain mereka, menyelimuti sekeliling. Liu Fei, Duan Qingqing, dan para jenius muda lainnya pucat. Pertarungan gila ini merupakan ujian yang sulit bagi mereka. Untungnya, mereka telah memperoleh beberapa peluang sebelumnya, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Itulah sebabnya mereka mampu menghindari gerakan pembunuhan tersebut. Pihak pangeran ke-8 juga melawan dengan sekuat tenaga. Raja dunia bawah meraung, dan sepasang sayap ungu di punggungnya bagaikan pedang surgawi, memotong salah satu yang maha kuasa pangeran ke-3 menjadi dua. Darah berceceran seperti lautan darah, mengelilingi langit. Raja yang maha kuasa kegelapan ini akhirnya marah. Aura gelap di tubuhnya menyapu langit dan bumi, dan sekelilingnya gelap gulita. Seolah-olah dia datang ke dunia bawah. Ledakan. Pada saat ini, delapan belas bendera besar tiba-tiba muncul di kehampaan, mengunci ruang, dan sepenuhnya menjebak linsuan. Lima yang maha kuasa langsung muncul, dan lima domain raja mereka tumpang tindih saat mereka menyerang linsuan dengan ganas. Ini karena mereka dapat melihat bahwa ancaman terbesar di sini bukanlah generasi tua atau para elit yang maha kuasa, melainkan pemuda berusia dua puluhan ini. Kekuatan tempur pihak lain terlalu kuat, dan dia sering melukai mereka hanya dalam beberapa gerakan. Ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka, dan mereka harus menyingkirkannya. Nak, pergilah ke neraka. Lima domain raja berkedip-kedip di langit, dan kemudian menyelimuti linsuan. Berdengung. Linsuan menggunakan demi dewa dan semi iblis, dan dia langsung merobek kekosongan dan menghindar ke samping. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa mematahkan delapan belas benderaku. Di langit, seorang tetua berjubah hijau mencibir. Dua ribu seratus enam puluh delapan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia tercengang. Itu rusak. Bagaimana mungkin? Ia terlalu kaget karena sebuah lubang hitam seukuran rumah telah muncul di ruang tertutup yang dibentuk oleh delapan belas bendera yang sangat ia banggakan. Linsuan mundur seribu mil dalam sekejap. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, lima domain raja telah menghancurkan ruang aslinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana anak itu bisa lolos dari segel spasialku? Dia tidak berani membayangkan. Ledakan. Pada saat berikutnya, Linsuan pindah lagi. Dia menyerang orang tua berjubah hijau. Dia menyadari bahwa tetua berjubah hijau itu terlalu mengancam, terutama segel tata ruang. Itu sangat merepotkan baginya. Jika itu orang lain, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengatasi masalah ini terlebih dahulu dan kemudian berbalik untuk membunuh pangeran ketiga. Suara mendesing. Linsuan seperti naga raksasa. Dia terbang cepat di udara dan menyerbu ke arah sesepuh berjubah hijau. Anda sedang mendekati kematian. Nyah. Tetua berjubah hijau itu meraung dan membanting telapak tangannya ke bawah. Ruang dalam jarak seribu mil hancur saat telapak tangan menakutkan turun dari langit. Berdengung. Saat teknik pedang kekacauan dilepaskan, rasanya seperti komet yang menerangi seluruh langit. Cahaya pedang yang menakutkan merobek telapak tangan besar itu dan kemudian menebas ke arah tetua berjubah hijau. Suara mendesing. Tetua berjubah hijau mundur seperti kilat dan menghindar dalam kehampaan. Pada saat yang sama, delapan belas bendera mengelilinginya, membentuk wilayah raja. Segel. Penatua berjubah hijau mengibarkan delapan belas bendera dan mengaktifkan kekuatan penyegelan. Sekali lagi, ruang di sekitar Linsuan di segel. Namun, itu tidak ada gunanya. Linsuan seperti dewa pedang. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan saat garis-garis pedang ki yang kacau keluar dari tangannya. Dalam sekejap, ruang tertutup itu hancur. Tembak raungan dewa. Di langit, pedang besar yang menyala-nyala menebas dan membuat delapan belas bendera berkibar. Lima di antaranya terbakar menjadi abu. Brengsek. Penatua berjubah hijau tampak sedih. Api lawannya terlalu mengerikan. Mereka bisa membakar harta dharmanya. Sesaat kemudian, sisa bendera hijau mengitarinya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah pagoda. Tiba-tiba, pagoda itu membesar dan berputar dengan cepat, membentuk kekuatan yang menakutkan. Langit dipenuhi cahaya hijau, dan kehampaan pun hancur. Kawah hitam besar muncul satu demi satu. Sinar cahaya ini melesat ke arah Linsuan. Namun, Linsuan langsung menembus kekosongan dan muncul di lokasi lain. Pagoda Langit Azure. Di pihak Pangeran Kedelapan, banyak pejabat berseru. Di antara mereka, Daois Long dengan lantang mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan tidak tersapu oleh cahaya cian. Linsuan juga mengerutkan alisnya, karena pagoda hijau memberinya rasa bahaya yang sangat besar. Lampu hijau seakan mampu meluluhkan segalanya. Itu memiliki efek korosif yang kuat. Begitulah terbentuknya lubang hitam di langit. Untungnya, dia memiliki kecepatan ekstrim dan mampu mengelak. Kalau tidak, jika dia terkena lampu hijau, dia akan terluka. Memikirkan hal ini, api neraka dan es dewa laut keluar dari tangannya dan bergabung di depannya untuk membentuk teratai es neraka. Pergi. Linsuan melambaikan tangannya, dan kemudian teratai es neraka berputar dan terbang ke atas. Tiba-tiba, ia bertabrakan dengan pagoda hijau, menyebabkan ledakan besar. Pagoda hijau itu meledak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Bahkan dua lantai pagoda itu langsung hancur berkeping-keping. Tidak. Berengsek. Sosok perkasa berbaju hijau memuntahkan tiga suap darah dengan ekspresi garang. Ia tidak menyangka lawannya mampu menghancurkan harta Dharma miliknya. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan pagoda hijau yang tersisa dan dengan cepat menyerang Linsuan. Huh. Linsuan menggunakan caotik Heaven Destroyer Sword, dan pedangki yang mengejutkan meledak. Setelah pertempuran hebat, pagoda hijau terbelah menjadi dua, dan sisa pedangki menghancurkan tiga bendera hijau lainnya. Sosok perkasa berbaju hijau berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan seluruh tubuhnya terluka. Dia dengan cepat melarikan diri. Dia tidak lari jauh, tapi kembali ke sisi Pangeran Ketiga. Aura Daonaga Pangeran Ketiga dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Membunuh. Dengan raungan, Linsuan menyerang Pangeran Ketiga. Selama dia membunuh Pangeran Ketiga dan melenyapkannya, dia akan menang. Tokoh-tokoh perkasa yang tersisa tidak ada hubungannya dengan mereka. Linsuan memimpin anak buahnya dan menyerang Pangeran Ketiga. Beberapa toko elit perkasa mengikuti di belakangnya, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mencari kematian. Enyah. Melihat Linsuan akhirnya menyerang Pangeran Ketiga, sosok perkasa berjubah ungu di samping Pangeran Ketiga meraung. Suaranya seperti auman api, dan berubah menjadi ular api besar yang menukik ke bawah. Ular api itu terbentuk dari api ungu, dan terbakar hebat dengan gelombang panas yang mengerikan. Itu adalah sejenis api spiritual langit dan bumi, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, bahkan lebih menakutkan lagi di tangan sosok perkasa ini. Linsuan mengangkat tangannya dan menembakkan es phoenix. Sosok biru besar menutupi langit dan menabrak ular api. Para yang maha kuasa di belakangnya juga melentarkan serangan yang mendarat di api ungu besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah dipukul oleh begitu banyak ahli, ular api ungu itu langsung terkoyak. Namun, pada saat ini, tanah di sekitar Linsuan bergemuruh. Batuan, tembok, dan gunung muncul di sekitar mereka. Seorang pria kekar bertelanjang dada berdiri di depan Pangeran Ketiga, dan tangannya terus-menerus bertepuk tangan. Dia memancarkan aura berat yang menekan sembilan langit. Raja tipe bumi. Pihak lain membentuk sangkar dan menyegelnya. Untuk sesaat, Linsuan dan tiga sosok perkasa di belakangnya sepenuhnya tersegel di ruang khusus ini. Segudang bentuk domain. Ini adalah domain pihak lain. Itu seperti dunia yang luas dengan tembok besar di mana-mana. Bang! Bang! Selain Linsuan, beberapa tokoh perkasa menyerang dan menghancurkan dinding tebal dengan telapak tangan mereka. Mereka ingin keluar. Namun, itu tidak ada gunanya. Setiap kali satu runtuh, lebih banyak lagi yang muncul, menutupi langit dan menutupi matahari. Ini tidak ada habisnya. Tidak, jika ini terus berlanjut, kita akan terjebak di sini sampai kita mati. Ketiga sosok perkasa itu berhenti menyerang. Mata mereka berkedip ketika mereka mencoba mencari celah. Memang benar, serangan sia-sia seperti itu tidak ada gunanya. Mereka harus menemukan celah. Linsuan berdiri di depan, pakaiannya berkibar tertiup angin. Kadang-kadang, cahaya kemasan bersinar di matanya. Langit tampak kelabu. Linsuan dan yang lainnya diselimuti oleh domain aneh. Raja tipe bumi mencibir, percuma saja, Anda tidak dapat merusak domain segudang bentuk saya. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada sosok-sosok perkasa di sekitarnya, cepat dan serang. Gunakan domain rajamu untuk membunuh mereka. Semua tokoh perkasa mengaktifkan domain raja mereka, ingin membunuh linsuan dan yang lainnya yang terjebak di dalam. Namun, saat ini, terjadi ledakan mengejutkan di depan mereka. Kemudian, retakan besar muncul di miriat forms domain. Linsuan dan dua lainnya menyerang seperti bintang jatuh. Sialan, ini tidak mungkin. Bagaimana dia merusak domain segudang bentuk saya? Sosok perkasa tipe bumi itu memuntahkan seteguk darah. Dia sangat terkejut. Dia sangat percaya diri dengan miriat forms domain miliknya. Bahkan jika pihak lain kuat, mereka tidak akan bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Pada saat pihak lain hendak menghancurkannya, wilayah kekuasaan mereka akan tumpang tindih dan mereka akan membunuh pihak lain. Namun, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan tempur pihak lain. Pihak lain telah merusak domainnya dengan sangat cepat. 2169 Elang Guntur Liar Begitu dia muncul, Linsuan mengangkat tangannya dan menembakkan sambaran petir. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar langit. Kecepatannya sangat cepat saat ia menyerang Tianfang. Lindungi pangeran ketiga. Melihat pemandangan ini, sosok perkasa di sekitarnya meraum dengan ganas. Sosok perkasa berelemen tanah bahkan bertepuk tangan. Dinding lumpur muncul di hadapan mereka satu demi satu. Dinding bumi sangat tebal dan memancarkan aura sunyi seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Dalam sekejap, lebih dari 10 lapisan pertahanan muncul di sekitar pangeran ketiga. Namun, Wild Thunder Eagle terlalu kejam. Itu seperti pedang surgawi yang langsung menghancurkan 5 lapisan pertahanan. Namun, Elang Guntur Liar menghabiskan energinya di lapisan pertahanan ke sembilan dan berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Melihat pemandangan ini, pangeran ketiga dan yang lainnya menghela nafas lega. Untungnya, pihak lain tidak cukup menantang untuk menembus semua pertahanan. Ini memang kabar baik bagi mereka. Mata Lin Suan berkedip karena ini bukan serangan terkuatnya. Sudah sangat bagus bisa mencapai efek seperti itu. Saat ini, serangkaian seruan datang dari jauh. Ternyata anak buah pangeran ketiga juga pergi untuk membunuh pangeran kedelapan. Mereka dengan cepat menghancurkan beberapa lapisan pertahanan dan tiba di dekat pangeran kedelapan. Untungnya, Master Taolong dan toko elit perkasa lainnya sangat kuat dan memblokir gelombang serangan ini. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam. Mereka berdua akan membunuh sang pangeran secara langsung. Siapapun yang berhasil lebih dulu akan menang. Ledakan. Lin Suan mulai bergerak. Dia mengayunkan pedang iblis di tangannya dan menekan ke depan seperti gunung. Di saat yang sama, penguasa dunia bawah juga memimpin anak buahnya untuk menyerang secara diam-diam dari belakang. Pedang raksasa yang menakutkan itu menebas dan membelah kehampaan. Di sisi lain, bola cahaya ungu besar muncul. Ledakan. Di depannya, sosok perkasa berelemen tanah menyerang dengan kedua telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi dua gunung dan menghadapi serangan itu. Keduanya bertabrakan dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Sosok perkasa berelemen tanah terlempar dan memuntahkan setegup darah. Meskipun pertahanannya kuat, serangan Lin Suan bahkan lebih mengerikan. Dia menderita luka dalam dengan satu serangan. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menyerang lagi. Pedang panjang di tangannya menebas dengan cepat dan seberkas cahaya pedang menekan ke bawah seperti gunung. Bang. Pembangkit tenaga listrik tipe bumi dikirim terbang, batuk setegup darah. Dia terluka parah. Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya dan melakukan caotik heaven destroyer sword. Pedang caotiki yang mengerikan menebas maha kuasa lainnya. Cahaya pedang itu seperti naga yang ganas dan sangat kejam. Makhluk kuat di sekitarnya semuanya mengelak. Ledakan. Pagoda harta karun linglong turun dari langit dan menyelimuti semuanya, membentuk pertahanan yang kuat. Ledakan. Sebuah kuali perunggu muncul sekali lagi, membentuk lapisan pertahanan kedua. Dinding es yang sangat menakutkan berubah menjadi banyak naga es yang melingkari sekitarnya. Sembilan perisai ungu memancarkan aura guntur dan kilat saat melayang di sekitar pangeran ketiga. Pangeran ketiga telah membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus di sekelilingnya, yang tidak mungkin ditembus. Namun, teknik pedang penghancur surga primal chaos adalah teknik kelas surga, dan kekuatannya melampaui imajinasi. Dengan roh pedang naga besar Lin Suan, kombinasi keduanya bisa dikatakan menggemparkan dunia. Ledakan. Sembilan perisai ungu langsung pecah menjadi dua bagian dan jatuh dari langit. Naga es biru meraung saat tubuhnya ditusuk oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat pihak lain menembus dua lapisan pertahanan dalam sekejap, orang-orang ini akan menjadi gila. Mereka tidak percaya sama sekali. Namun, serangan Lin Suan masih berlangsung. Terate es neraka terbang keluar dan menghancurkan kuali perunggu itu. Lin Suan melangkah mendekat. Gelombang kejut energi di sekitarnya tidak dapat membahayakan dirinya. Fisiknya saat ini jelas sangat kuat. Berdengung. Cahaya pedang kacau lainnya langsung membuat pagoda harta karun linglong terakhir terbang. Kemudian, Lin Suan menyerang pangeran ketiga. Melihat semua pertahanan mereka telah hancur, makhluk kuat di sekitarnya meraung dengan marah. Mereka menyerang dan melakukan serangan balik dengan cepat. Dan domain yang menakutkan menyelimuti Lin Suan. Namun, Lin Suan mengeksekusi demi dewa dan semi iblis dan menghindari serangan dengan kecepatan ekstrim, dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dia muncul di sisi lain. Pada saat ini, penguasa dunia bawah telah tiba. Bola cahaya ungu besar menghancurkan sekeliling, menyebabkan makhluk kuat di alam raja melawan dengan gila-gilaan lagi. Segel setan. Lin Suan memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan gerakan pembunuh pedang penghancur surga caotik untuk menyerang pangeran ketiga. Oh tidak, makhluk kuat di sekitarnya meraung dengan marah dan ingin melakukan serangan balik. Namun, semuanya sudah terlambat. Pupil mata pangeran ketiga mengerut saat dia merasakan ancaman mematikan. Berdengung. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan meludahkan gunting naga banjir, yang langsung berubah menjadi dua naga banjir. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat bertabrakan dengan segel iblis. Langit runtuh dan bumi retak. Pangeran ketiga terdorong mundur, tapi dia berhasil memblokir permainan pedang segel iblis. Meskipun dia berhasil memblokirnya, wajah pangeran ketiga tampak muram. Ini karena itu terlalu berbahaya baginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus memblokirnya dengan tangannya sendiri. Jika ada beberapa serangan lagi seperti ini, dia tidak akan bisa memblokirnya. Memikirkan hal ini, matanya menjadi suram saat dia melihat kekejauhan. Di sana, pangeran kedelapan juga sedang menunggu dan berbaur. Saat ini, pangeran kedelapan juga berada dalam Oleh karena itu, dia juga mengeluarkan harta karun ekliptika miliknya. Harta karun ekliptika pangeran kedelapan adalah pedang ilahi emas. Pada saat ini, ia bergoyang tertiup angin seolah-olah seekor naga emas sedang berputar di sekelilingnya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Pada saat ini, pupil pangeran ketiga mengerut saat tubuhnya tiba-tiba bergerak ke samping. Tempat di mana diawalnya berdiri langsung hancur berkeping-keping. Penguasa dunia bawah muncul, mencibir, dan menghilang lagi. Sialan, bentuk formasi dan segel. Pangeran ketiga meraung ketika energi naga di tubuhnya melonjak dan mengalir ke tubuh lima raja di sekitarnya. Kemudian, sebuah formasi misterius muncul. Arai pertempuran tujuh bintang. Saya tidak menyangka pangeran ketiga akan menggunakan susunan pertempuran ini. Sepertinya dia sangat cemas. Di Aula Kekaisaran Agung, semua orang berdiskusi. Mereka juga menyadari bahwa situasi pangeran ketiga sangat buruk. Itu karena serangan linsuan terlalu kuat dan dapat mengancam nyawa pangeran ketiga kapan saja. Seperti yang diharapkan, linsuan menyerang lagi. Dia seperti dewa perang. Serangan biasa bisa menghancurkan langit, meski lawannya sudah membentuk formasi. Namun, sebagai master formasi, linsuan berspesialisasi dalam menyerang kelemahan dan kelemahan formasi, menyebabkannya tidak dapat bertahan. Sial, bagaimana dia bisa mengetahui kekurangan formasinya. Pangeran ketiga sangat marah hingga dia menjadi sangat marah. Zixin, cepat lakukan. Teriak pangeran ketiga. Di sebelahnya, seorang wanita parubaya tampak menonjol. Wanita parubaya itu berpakaian ungu dan memiliki wajah cantik. Ketika dia mendengar kata-kata pangeran ketiga, dia mengeluarkan labu ungu. Dia mengguncangnya dengan lembut. Tiba-tiba, awan kabut ungu melayang dan berubah menjadi binatang buas yang menakutkan di udara. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, enam binatang iblis muncul di kehampaan. Mereka bukanlah binatang biasa, tapi raja monster yang menakutkan. Masing-masing panjangnya ratusan kaki dan menempati kekosongan. Mereka memancarkan Aura mengerikan. Begitu enam raja monster muncul, mereka langsung menghancurkan kehampaan dalam radius 10.000 mil. Aura menakutkan membuat para raja di sekitarnya mengubah ekspresi mereka. 2.170. Pergi. Rambut hitam wanita berpakaian ungu itu berkibar di belakangnya saat matanya berkedip. Dia mengendalikan enam raja iblis dan dengan cepat menyerang. Saudara Lin, jangan khawatir. Kami juga memiliki penjinak binatang buas di sini. Pangeran kedelapan berteriak keras dan ingin mengirimkan penjinak binatang buasnya. Namun, Lin Suan berkata, tidak perlu. Biarkan penjinak binatang itu melindungimu. Aku akan menangani enam raja iblis ini. Pada titik ini, aura tajam di matanya meletus sekali lagi, dan cahaya pedang yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Mendengar ini, para ahli King Realem di sekitarnya terkejut. Wanita berpakaian ungu itu mencibir. Kamu ingin bertarung melawan semua raja iblisku sendirian. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Dia adalah penjinak binatang yang sangat menakutkan. Raja iblis di tangannya bukanlah raja biasa. Masing-masing dari mereka sangat ganas, jauh melampaui ahli raja Realem pada tingkat yang sama. Sekarang setelah enam raja iblis muncul bersama, itu benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia menyerang. Dengan lambayan tangannya, burung merah menyala itu dengan cepat berlari keluar. Ini adalah elang yang menyala-nyala. Sangat menakutkan. Begitu muncul, ia melebarkan sayapnya seperti lautan api merah yang melonjak dari langit. Gelombang panas yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ledakan. Elang yang menyala membuka mulutnya dan meludahkan bola api besar yang meluncur ke arah Lin Suan. Lin Suan berdiri di kehampaan seperti dewa, tubuhnya melepaskan niat pedang yang menakutkan. Di belakangnya, domain pedang naga muncul. Lin Suan mengaktifkan jiwa pedang naga dan menyerang ke depan. Ledakan. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan seekor burung finix hitam terbang keluar dari domain pedang naga. Ia melebarkan sayapnya dan menutupi sembilan langit. Burung finix ini dibentuk oleh api neraka dan pedang ki. Di bawah pengaruh jiwa pedang naga, seolah-olah ia dimiliki oleh binatang dewa sungguhan. Begitu muncul, ia mengeluarkan teriakan panjang dan menghancurkan sembilan langit saat ia menyerang ke depan. Mungkinkah anak ini juga seorang penjinak binatang buas? Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Mereka mengira ini adalah burung finix sungguhan. Namun tak lama kemudian, mereka menggelengkan kepala. Mustahil, bagaimana mungkin ada burung finix sungguhan di dunia? Inilah kemampuan ilahi anak ini. Astaga, bagaimana anak ini bisa memiliki kemampuan ilahi yang begitu menakutkan? Mereka terlalu kaget. Mereka tidak tahu bahwa teknik suci serangan roh pedang naga besar bisa mensimulasikan segalanya. Pada saat ini, itu ditampilkan oleh Lin Suan. Benar-benar menakutkan. Kedua binatang raksasa itu bertarung di langit. Segera, elang yang menyala itu meraung ketika tubuhnya ditusuk oleh cakar yang lain. Kabut berdarah yang mengerikan muncul. Setelah lima gerakan berikutnya, tubuh elang yang menyala itu terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Burung finix hitam menjerit panjang dan mengepakkan sayapnya di langit. Sangat kuat. Sementara pangeran ketiga tercengang, wajah wanita berpakaian umu itu menjadi gelap. Lawannya telah membunuh salah satu raja iblisnya dengan mengangkat tangannya. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih dan membuatnya gila. Pada saat berikutnya, dia mendesak lima raja iblis untuk menyerang burung finix hitam bersama-sama. Ledakan, ledakan. Kekosongan itu bergetar dan dengan cepat hancur. Finix hitam sedang diserang oleh lima raja monster dan berada dalam bahaya. Melihat ini, orang-orang di pihak pangeran ketiga tertawa. Mereka tidak percaya bahwa pihak lain masih bisa melancarkan serangan mengerikan seperti itu. Pangeran ke-8 memiliki ekspresi bermartabat, tapi Lin Suan hanya mencibir dengan jijik. Membandingkan angka, Anda benar-benar mendekati kematian. Lin Suan berdiri di domen pedang naga dan meraung ke arah langit. Tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Semua orang tercengang. Mereka melihat ribuan pedang kiterjalin di domen pedang naga dan hantu binatang iblis yang menakutkan terbang keluar. Phoenix, Kilin, naga sejati, singa berkepala sembilan, gajah setan neraka. Ular tak tertandingi, anjing neraka berkepala tiga. Sosok-sosok mengerikan muncul di langit. Mereka menghancurkan sembilan langit dan menghancurkan bintang-bintang. Seolah-olah binatang iblis purba yang asli telah bangkit. Aura menakutkan membuat semua orang gemetar. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki metode seperti itu? Pihak pangeran ketiga menjadi gila. Tubuh wanita berpakaian ungu itu gemetar. Wajahnya sangat pucat tanpa bekas darah. Dia memiliki total lima raja iblis di sisinya, tapi pihak lain telah mengalahkan hampir lima puluh raja iblis. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah darinya. Bagaimana dia bisa bertarung ketika ada perbedaan sepuluh kali lipat? Sial, ini semua adalah badan energi. Mereka tidak bisa tinggal lama. Selama mereka bertahan, mereka akan baik-baik saja. Wajah wanita berpakaian ungu itu muram. Dia secara alami tahu tentang masalah ini. Namun, dia tidak tahu apakah mereka bisa menahan serangan pihak lain. Benar saja, setelah beberapa gerakan, lima monster iblis wanita berpakaian ungu itu semuanya terbunuh. Darah mewarnai langit. Itu berubah menjadi lautan darah. Beberapa mayat besar jatuh ke tanah, menyebabkan asap mengepul. Di langit, raja iblis berangsur-angsur memudar dan menghilang kapan saja. Namun, Lin Suan masih melambaikan tangannya. Segera, lima puluh hantu raja iblis menyerang pangeran ketiga. Blokir untukku. Kulit kepala pangeran ketiga menjadi mati rasa. Dia dengan cepat menembakkan gunting naga banjir dan langsung menembus sepuluh hantu binatang iblis. Empat puluh atau lebih binatang iblis yang tersisa tanpa ampun menenggelamkan mereka. Boom-boom-boom. Pada saat berikutnya, hantu-hantu binatang iblis ini meledak, berubah menjadi badai dahsyat yang memenuhi langit. Boom-booming. Sekejap, pangeran ketiga tenggelam dan tidak terlihat jelas sama sekali. Semua orang menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka bahkan berhenti berkelahi. Para tetua kerajaan di Aula Kekaisaran Agung juga merasa gelisah. Akankah pangeran ketiga mampu menahan serangan seperti itu? Mereka tidak tahu, tapi mereka sangat khawatir. Binatang iblis di sekitarnya yang dikirim terbang menggunakan wilayah raja mereka dan dengan cepat menyerang untuk menyelamatkan pangeran ketiga. Ketika semua cahaya terkoyak dan energinya memudar, sosok pangeran ketiga muncul. Rambutnya acak-acakan dan kondisinya sangat menyedihkan. Ada darah mengalir dari tubuhnya. Gunting naga banjir di sampingnya juga retak. Ini adalah harta karun tingkat atas. Sekarang setelah ada retakan di atasnya, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Pangeran ketiga terluka. Semua orang terkejut. Para tetua kerajaan juga berseru kaget. Di sisi lain, pangeran kedelapan bersorak. Dari kelihatannya, tidak akan lama lagi mereka bisa melenyapkan pangeran ketiga dan melenyapkannya. Pangeran ketiga mengertakkan gigi dan ekspresinya sangat ganas. Brengsek, brengsek. Bagaimana lawan bisa menggunakan metode yang begitu menakutkan? Bahkan dia terluka. Jika bukan karena gunting naga banjir yang melindunginya, ledakan tadi akan melenyapkannya. Memikirkan hal ini, dia menelan pil dan menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memanggil binatang iblis di sekitarnya untuk melindunginya. Melihat situasi saat ini, kekuatannya telah berkurang drastis. Kecil kemungkinannya dia bisa membunuh pangeran kedelapan lagi. Oleh karena itu, pangeran ketiga ingin mundur. Namun, bagaimana pangeran kedelapan dan yang lainnya bisa membiarkan pangeran ketiga pergi? Ini adalah kesempatan sempurna. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Oleh karena itu, pangeran kedelapan dan yang lainnya melancarkan serangan sengit dan menyerang pangeran ketiga dengan ganas. Lin Suan bahkan lebih cepat. Dia menggunakan pedang penghancur surga caotik secara ekstrim. Setiap pedang Miki sangat menakutkan dan bahkan disertai dengan raungan naga yang keras. selamat menikmati.